Suku Badui merupakan masyarakat adat dan sub-etnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Badui Dalam. Provinsi Banten terkenal dengan banyaknya objek wisata, mulai dari wisata alam hingga wisata religi ada di provinsi ini. Berbicara tentang kekayaan budaya, provinsi ini pun tidak kalah kekayaan budayanya. Mungkin Anda sering mendengar suku Badui, sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten. Suku Badui merupakan suku yang hidup secara terisolir dari dunia luar. Mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam. Alam yang masih alami dan budaya yang ditawarkan oleh kampung suku Badui menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi daerah ini. Kampung wisata suku Badui, terletak di desa Cibo Kabupaten Lebak, sekitar 40 km dari Rangkas Bitung. Wisata kampung suku Badui merupakan wisata alam sekaligus wisata budaya. Di mana Anda dapat menikmati alamnya yang masih asri serta mengenal lebih jauh budaya suku Badui yang terlihat masih tradisional sekali. Suku Badui sendiri terdiri dari dua macam, yaitu suku Badui luar dan suku Badui dalam. Secara penampilan, suku Badui dalam memakai baju dan ikat kepala serba putih. Sedangkan suku Badui luar memakai pakaian hitam dan ikat kepala berwarna biru. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam dan budaya. Berbagai macam suku dan budaya serta dengan kekayaan alamnya hidup berdampingan di Indonesia. Tak jarang kekayaan budaya dan alam di suatu daerah menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Dilihat dari jumlah penduduknya, masyarakat Badui luar atau orang penamping memiliki kelompok besar berjumlah ribuan orang yang menempati puluhan kampung di bagian utara Kanekes seperti daerah Kaduketuk, Cikaju, Gajebo, Kadukolot, Cisagu. Sementara di bagian selatan yang terletak di pedalaman hutan ditempati masyarakat Badui dalam atau orang dangka yang hanya berpenduduk ratusan jiwa serta tersebar di tiga daerah, yaitu kampung Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana. Perbedaan suku Badui dalam dan luar Mengenal suku Badui dalam dan luar dapat tercirikan dari perbedaan yang cukup kentara, terutama mengenai pantangan yang ditaati masyarakatnya. Dilihat dari penampilan, masyarakat Badui luar menggunakan pakaian serba hitam atau biru donker untuk menyatakan bahwa mereka tidak lagi suci. Sementara masyarakat Badui dalam relatif menggunakan pakaian yang didominasi warna putih, meski kadang ditambahkan ikat kepala hitam. Masyarakat Badui luar juga mengenali teknologi berupa alat-alat elektronik, walaupun sesuai pantangan adat yang berlaku mereka sama sekali tidak mempergunakannya, dan bahkan menolak penggunaan listrik. Hingga saat ini masyarakat Badui tidak mempergunakan transportasi apapun dan hanya berjalan kaki untuk berpergian. Mereka juga memilih tidak menggunakan alas kaki, tidak berpergian lebih dari tujuh hari keluar Badui. Membangun segala kebutuhan seperti rumah, jembatan, dengan bantuan alam, memanfaatkan alam, dan untuk alam, serta memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya sendiri dengan menenun atau bercocok tanam. Oleh karena itu, mengenal suku Badui dalam dan luar bukan hanya sekadar memberi wawasan penting mengenai budaya murni yang masih hidup di Nusantara, tapi juga mengajarkan makna kehidupan soal keselarasan hidup melalui nilai budaya yang diterapkan oleh masyarakatnya.